selamat menikmati saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang masuk ke tim redaksi salah seorang yang beridentitas tidak kita sebutkan karena ini seorang Ummahat kemudian dia tinggal di Medan beliau mengatakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya mau tanya ini Ustaz selama menikah 10 tahun saya dizalimi terus-terusan oleh suami saya saya bertahan selama itu dengan kesabaran dan terus mendoakannya dengan berbagai perangai buruk seperti dipukuli, dicaci, dimaki, dihina terus-terusan diludahi muka saya difitnah mencuri hartanya sampai satu ketika saya salat tahajud untuk mendoakannya tetapi saya disiram dengan satu ember air saya terdiam hanya bisa menangis tidak pernah sekalipun saya melawan dan membantah suami sampailah saya diceraikannya dan kemudian kami rujuk kembali tetapi setelah rujuk dia begitu terus tidak pernah merubah perangainya dan akhirnya saya meninggalkannya setelah saya istihara saya minta diceraikan berkali-kali namun dia tidak mau dan disitulah saya mengambil kesimpulan untuk meninggalkan suami maka pertanyaannya apakah saya berdosa meninggalkan suami sementara suami saya berbuat zalim terus-terusan padahal niat saya menikah karena Allah bercerai pun karena Allah saya tidak mau berdosa saya tidak mau dia berdosa terus-menerus kemudian saya telah berusaha mengingatkannya dan berdoa sampai rujuk namun begitu kezaliman itu tidak pernah berhenti karena saya ambil pelajaran dari orang-orang dahulu maka saya bersikap seperti Nabi Musa dengan Fir'aun Nabi Nuh dengan anak-anaknya dan istrinya yang durhaka sudah berulang-ulang mengingatkan gak bisa juga akhirnya mereka meninggalkannya karena saya yakin hidayah itu di tangan Allah SWT demikian juga para Nabi mereka gak bisa memberikan hidayah kepada orang yang didakwahinya dan mereka juga tidak bertahan selama-lamanya tetapi mereka sebahagian dari Nabi itu meninggalkan kaumnya saya berharap dari ujian saya ini jadi pelajaran bagi para wanita menikah karena Allah yaitu menikah mesti karena Allah bukan karena hawa nafsu semata harus banyak bersabar berdoa hanya mengharap keriduan Allah SWT masya Allah ya kalau curhatan ini adalah sesuatu yang real maka ini sesuatu fitnah yang besar bagi seorang umahat pertanyaan ini perlu kita bahas yakni apakah ketika seorang wanita meminta cerai kepada suaminya maka dia mendapatkan dosa bahwasannya pada prinsipnya seorang wanita itu tidak boleh bagi seorang wanita itu meminta talak meminta cerai kepada suaminya kecuali ada sebab-sebab yang masyruk ada sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah SWT sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW bahwasannya wanita manapun ketika dia meminta kepada suaminya talak cerai tanpa ada alasan maka haram atasnya aroma surga jadi memang prinsip awalnya seorang wanita tidak boleh meminta cerai kepada suaminya namun demikian syariat ini tidaklah sesuatu yang kaku untuk melegitimasi semua kondisi para ulama kita telah merumuskan berbagai jawaban tentang masalah ini ada beberapa hal diperbolehkan seorang wanita itu meminta cerai kepada suaminya yang pertama jadi suami tidak mampu untuk menegakkan hak-hak istri dia tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada istri seperti tidak mampu memberikan nafkah tidak mampu memberikan tempat tinggal demikian juga sebagaimana yang dikatakan Ibnu Qudamah bahwasannya seorang laki-laki ketika dia tidak mampu untuk menafkahi istrinya karena kefakirannya kemiskinannya disitu seorang wanita bisa memilih mukhayyarah dia memilih diantara apakah dia bersabar dengan keadaan itu tentunya Allah akan memberikan pahala kepadanya atas kesabarannya tetapi juga dia punya opsi yang lain yang ini bisa saja dia meminta cerai kepada suaminya itu sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah alasan yang kedua adalah bahwasannya seorang suami itu menghina istrinya mencacimaki istrinya memukul istrinya melaknat istrinya dan melakukan tindak kekasaran kepada suaminya dan walaupun itu tidak berulang-ulang dilakukannya namun istrinya itu sudah terzalimi maka disini wanita itu atau istri itu berhak untuk mengajukan tolak kepada suaminya dan tidak termasuk di dalam larangan hadis tersebut kemudian lagi yang ketiga kasusnya adalah ketika misalnya seorang suami itu meninggalkan rumah safar kalau menurut Imam Ahmad itu lebih dari enam bulan tapi kalau kasus Habsah ketika Umar Ibn Khattab bertanya itu empat bulan disini Imam Ahmad mengatakan enam bulan mungkin mengambil waktu maksimal bagi seorang wanita yang mampu untuk bertahan ditinggal oleh suaminya tanpa memberikan nafkah batin misalnya ketika itu Muhammad mengatakan seorang wanita itu berhak untuk meminta cerai disebabkan kasus tersebut itu kasus yang ketiga kemudian yang berikutnya adalah misalnya suami itu di penjara lebih dari waktu yang disebutkan tadi atau mungkin satu tahun lebih atau sampai dua tahun dan disini juga seorang istri punya hak untuk meminta cerai kepada suaminya atau dia meminta tolak kepada suaminya yang berikutnya apabila seorang wanita seorang wanita melihat ada cacat bagi suaminya seperti tidak mampu menggauli istrinya atau ada sesuatu penyakit yang mengkhawatirkan dari seorang suami itu yang itu akan menyebabkan dia tidak mampu memenuhi nafkahnya disini juga para ulama berijtihad boleh bagi seorang wanita untuk meminta tolak kepada suaminya demikian juga seorang suami itu bersifat atau berlaku fasik yakni laku fujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala melakukan dosa-dosa besar misalnya kan minum khamar atau terjebak narkoba atau sesuatu maksiat-maksiat yang lain dari dosa-dosa besar disini juga seorang wanita ketika dia sudah melakukan tugasnya sebagai seorang mu'minah untuk mengajak kepada kebaikan dan sudah melakukan ikhtiar-ikhtiar maksimal namun tidak juga berubah dan tidak mau maka dia juga bisa meminta tolak kepada suaminya kemudian kasus yang lain adalah apabila misalnya seorang wanita itu entah bagaimana tidak memiliki simpati kepada suami dan ketika melihat suaminya yang ada adalah burdon marah asalkan melihatnya marah dan seterusnya tidak ada rasa simpati dan tidak memungkinkan mereka untuk hidup bersama atau disebabkan oleh stratifikasi sosialnya atau disebabkan hal-hal yang lain disini juga untuk kemeslahatan rumah tangga untuk kemeslahatan mereka pada masa depan sebagian para ulama kita juga membolehkan mereka untuk para wanita itu minta cerai kepada suaminya dan kalau kita juga melihat di kompilasi hukum Islam ada beberapa hal boleh seorang mengajukan perceraian ada alasan-alasan perceraian dan diantaranya itu adalah ketika mereka tidak bisa lagi membangun tidak ada kecocokan setelah dilakukan islah kemudian dipanggil orang sebagai hakam dalam masalah juga tidak bisa diselesaikan maka bagi mereka lebih baik untuk berpisah namun harus kita pahami Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai perceraian kebolehan-kebolehan ini semua adalah disebabkan oleh kedaruratan semoga saja jawaban ini bisa memberikan pencerahan kepada ibu yang bertanya di kota Medan demikian saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati